Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semua Saya bahagia dengan Bang Suryawal Malam hari ini Kami Bertemu Kami berdiskusi Saya menyaksikan Ada suasana Keprihatinan yang kita semua rasakan Saya pun merasakan Keprihatinan yang luar biasa Tapi di sisi lain Saya menyaksikan Seorang yang Konsisten Seorang yang persisten Seorang yang Kukuh Dalam memegang prinsip Dalam memegang komitmen Betapapun besar Cobaan Ujian Tantangan Yang harus dihadapi Atas sikap Atas pilihan Yang dilakukan Malam hari ini Saya menyaksikan Dari dekat Dan saya bangga Saya bangga Memiliki Abang Seperti Bang Suryawal Dan Di dalam Perjalanan Kami lewati Beberapa waktu ini Seorang Nasionalis Sejati Mengambil sikap Untuk menyatakan Bepada semua Bahwa di negeri ini Ada kesetaraan Kesempatan Bahwa di negeri ini Semua mendapatkan Perlakuan Yang setara Seorang yang Menyatakan Dengan lantang Bahwa Menghormati Kebinekaan Adalah dengan Menjaga persatuan Karena itu Ujian Tantangan Yang dilewati Itu dilewati Dengan Rasa yakin Bahwa ini Membawa Pesan-pesan Dan nilai Kebenaran Begitu banyak Orang mengatakan A, B, C, D, E Tentang kami Dan Bang Suri Apaloh Sebagai seorang Nasionalis Sejati Melakukan Pengujian Melakukan Penguktian Melakukan Pemantauan Dan sampai Kepada sikap Konsekuensi Dari sikap Dan pilihan Yang diambilnya Besar Bagi Bang Suri Apaloh Dan bagi Nasdem Tapi tadi Di ruangan kita Ngobrol Kita berdiskusi Saya menyaksikan Beridekat Pribadi-pribadi Yang tak bergeming Pribadi-pribadi Yang memilih Untuk Teguh Dalam sikap Memilih Untuk Menghadapi Ini semua Cobaan Tantangan Yang muncul Atas konsekuensi Atas konsekuensi Keputusan-keputusan Dengan Keyakinan Bahwa Tuhan Allah SWT Akan berpihak Kepada Kebenaran Angkangan Besar Insya Allah Bisa dilewati Bila keyakinan itu ada Dan malam hari ini Saya menyaksikan Dari dekat Dan tadi Zergaskan Tidak ada Sedikitpun Yang berubah Ikhtiar kita Untuk Bekerja Menghadirkan Keadilan Menghadirkan Kesetaraan Menjaga Persatuan Jalan terus Tidak ada Yang berubah Tidak ada Yang bergeser Dan tidak Ada yang melambat Tadi Kita sampaikan Kita jalan terus Sesuai dengan Semua rencana Dan kita kirimkan Pesan Pada seluruh Indonesia Justru Karena besarnya Tantangan ini Kita makin yakin Bahwa Keadilan Harus ditegakkan Di negeri ini Bahwa Keadilan Itulah yang nanti Bisa menjaga Persatuan Di negeri ini Dan itu Hasil obrolan kita Dengan Pak Surya Palok Dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini Itu saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanis Tanis Tadi dari Pembarang Dengan pembicaraan Dengan Pak Surya Palok Tadi juga di Media Sosial juga banyak Yang mengatakan Bahwa Kasus ini itu Karena ingin Menjaga Nasdem Dan Bapak Nanti di 2024 Apakah tadi Ada pembicaraan Seperti itu juga Dengan Pak Surya Palok Tentang Pembicaraan Terima kasih Pak Surya Palok Sekarang Pak Anis Datang dari Komas.com Pak Ijin bertanya Buat setengah jam Hampir pertemuan Pak Anis Dengan Pak Surya Palok Mungkin bisa Digambarkan Seperti apa Tadi Suasananya Dan Apakah juga Pak Anis juga Apa melihat Pak Surya Palok Secara emosional Memang begitu Sedihkan Tadi Beliau sampaikan Sangat sedih Dengan Kasus Pak Johnny Platte Ini Seperti itu Pak Pertanyaannya Kan Tadi Pak Surya Palok Juga mengakui Bahwa Dengan adanya Kasus ini Persepsi publik Terhadap Partai Nasdem Ditantang Karena Mau gak mau Ada potensi Bahwa Persepsi publik Ke Partai Nasdem Terurung Tadi setelah 2,5 jam Udah Dibahas juga Gak bagaimana Dampak dari Turun Potensi Turunnya Persepsi publik Terhadap Partai Nasdem Tengah Kampanye Bapak Di tahun depan Sampai kira-kira Waktu 2,5 jam Kan gak sedikit Strategi Apa yang Dibicarakan Kalau gak bisa Lebih Banyak Isi-isinya Terus Konsekuensi Atas Nasdem Mendukung Anis Bisa Sedikit Aja Pertama Yang tadi Sudah disampaikan Sudah disampaikan oleh Kalau Ketua Umu Pak Tengah Sudah Bahwa Beliau pun Mengatakan Apa yang Tadi lengkapkan Mudah-mudahan Itu tidak benar Saya rasa Saya mengutip Itu mudah-mudahan Itu tidak benar Lalu yang Kedua Kita sama sekali Bicara elektoral Kita bicara prinsip Kita bicara nilai Kita bicara tentang Mengapa Kita berjuang Mengapa Mengambil jalur ini Jadi sama sekali Kita bicara Itu menjadi urusan Remeh-temeh Urusan kita lebih besar Daripada sekedar jumlah Suara daripada Persentase Republik ini Tidak diatur Dengan Tidak dipikirkan Dengan presentase Biberi ini Dibangun dengan nilai Dengan gagasan Dengan keseriusan Dan gagasan Dengan keseriusan Untuk memegah Mulai Dan itu yang Tadi kita Bahas Beliau Tadi disampaikan Memang Merasakan Keprihatinan Saya katakan Merasakan Keprihatinan juga Tapi Semangatnya Justru malah Besar Ya Perhatin dengan Kenyataan ini Tapi menengok Kedepan Menengok dengan Penuh suara Menengok dengan Penuh Keyakinan Dan itu yang Terima kasih Kita Bismillah Jalan terus Oke Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih